Oke guys, barang pertama yang kita cobain disini namanya Mirascope 3D Hologram Nah, jadi pakai barang ini nanti kita bisa munculin hologram disini nih, 3 dimensi Disini nih, di atasnya ini Nah, ini bentuknya kayak UFO ya Kayak UFO Terus misalnya kalau kita buka, ini dalam itu ada kaca loh Jadi, sekelilingnya tuh kaca semuanya tuh, lihat Walaupun bentuknya cembung, dalamnya ada kaca gitu Di dalam kotaknya itu kita dapet ini nih Alasnya, 3D Mirascope-nya Sama ini, ada kodok kecil ini Ini buat hologramnya nanti 3 dimensinya Jadi guys, langsung kita cobain aja ini bisa munculin tergi hologram atau nggak Oke, jadi cara pakenya itu kita taruh ini, kodok kecil atau mainan apapun Yang kecil di tengah-tengah, harus pas di tengah ya Nah, kalau udah ditaruh gitu Terus kita tutup aja pakai ini nih Kita lihat ya Satu, dua Wow, gila Itu deh tuh, kayak ada di atas itu tuh Kayak ada di atas ini Padahal kalau kita giniin Wow, gila magic Tapi kalau kita giniin dia kayak error gitu Nah, kalau kita agak miringin sedikit lagi Dia kayak ada di atas ini nih, di atas mainan ini Padahal nggak ada, coba kita pegang ya Wow, gila, nggak bisa dipegang loh Ini kayak nggak ada Ada tapi kayak nggak ada gitu Gimana coba? Nih, gue pengen pegang Nggak kena gitu Karena dia nggak ada di atas ini tuh Tipuan Ini kayak gue nggak percaya sama mata gue sendiri sekarang Lihat Kita ambil nggak bisa gitu Kita puter-puter Dia tetap ada di atas itu kayaknya Ini namanya 3D ilusi hologram Atau apalah Nah, lihat Padahal di atas ini Kalau kita lurusin gini Nggak ada tuh dia Tapi kalau kita miringin sedikit aja Pelan-pelan Wow, gila Itu ada kodok di atasnya Lihat Dipegang nggak ada Gue udah dibohongin mata gue sendiri nih Nggak percaya lagi sama mata gue Ini kayak beneran loh Kayak beneran ada di atas Tapi waktu kita pegang nggak ada tuh Kita masukin juga jarinya juga nggak ada dia Wow, lihat guys Ini bener-bener tipuan mata loh Nggak bisa dipegang sama sekali Gila, ini Jadi gimana bisa kayak gini 3D hologram mirascope ini Dia gini guys Nah, kita buka dulu Jadi kaca yang cembung ini Dia mantulin itu Nah, ini nanti kan Kodok ini disini nih Nah, sedangkan yang ini di atas ini Dia nanti mantulin itu Mantulin kodoknya Pokoknya mantul-mantul gitu lah Gue nggak ngerti juga Sampai dia akhirnya Disini ada di atas ini Gue nggak ngerti juga jelasinnya gimana Pokoknya dia mantulin-mantulin gitu lah Karena bentuknya cembung gini ya Jadi dipantulin terus Sampai akhirnya Ngehasilin 3D ilusi gini Ini namanya mirascope hologram Keren, gila Gue belum pernah punya mainan kayak gini nih Oke, sekarang kodok ini kita coba ganti Sama mainan lain Atau bukan mainan sih Gue disini mau nyoba pakai air Oke, sekarang kita coba Suntikin air Taruh air di atas ini mainannya Oke, sedikit aja Nah, sekarang kita tutup Oke, sekarang kita tutup Kita lihat Wih, gila Akhirnya kayak melayang-layang gitu Wih, gila Ini waktu dipegang Nggak ada gitu Wow, ini magic loh Tunggu lihat Gimana bisa gini coba Dipegang nggak ada Gue ketipu ini Wih, gila Keren ini Guys, gimana menurut kalian barang ini Keren atau nggak Tulis di komen ya Oke Oke guys, selanjutnya disini Kita punya alat pencetak uang ini Nah, ini Alat pencetak uang beneran ini Serius Kita langsung cobain ya Kita buka dulu Nah, ini nanti Bisa diputer Nanti kalau kita masukin duit disini Bisa keluar duit lagi Bisa lebih besar nominalnya Keren nggak tuh Sekarang kita coba Ambil duit dulu deh Gue ambil duit ya Oke guys Disini gue ada uang 10 ribu Sekarang kita coba masukin lo disini ya Caranya itu Kita pakenya gini nih Nah Kita masukin situ Lihat ya Aduh, kawat lagi lewat di atas Sekarang gue puterin yang bawah nih Lihat ya Tuh nggak ada apa-apa Gue puter Duitnya masuk ke dalam Wow 10 ribu jadi 5 ribu Keren gila Ini 5 kali lipat loh 10 ribu 50 ribu Wow Keren gila Wah Gue coba lagi deh Oke Sekarang kita cobain uang 50 ribu ini Kalau kita masukin jadi berapa ya Kita lurusin Masukinnya harus lurus nih Nah Terus kita puter yang bawahnya Puternya tuh gitu tuh Nah Wow Jadi 100 ribu Gila Dua kali lipat coy Wow Mulai hari ini Gue bisa makan enak terus Tiap hari nih Nggak perlu keluar duit Sekarang kita Pakai alat ini aja guys Catak uang lebih banyak Wah Ini menggandakan uang Wah gila keren Ini 10 ribu tadi kan udah masuk kok Keluar lagi ya Oke Jadi alat ini sebenarnya alat sulap mainan gitu Gimana bisa gitu dia Nah sebenarnya dalam ini kalau kita puter lagi Nah sebenarnya dalam ini kalau kita puter lagi Itu ada duitnya sih Bentar kita puter balik dulu deh Nah gini kita puter dulu Nah ini uang 50 ribu tadi yang gue masukin disini sebenarnya ada di dalam ini Nah gini deh nih Jadi cara pakelnya itu Pertama kita masukin dulu uang nominal yang lebih gede ini Dari depan Nah abis gitu Kita puter yang atasnya Sampai dia masuk Nah gitu Dia di dalam Nah puternya pas dia di ujung sini aja nih Nah gitu kan Udah nggak kelihatan kan Nah baru kita masukin Uang yang lebih kecil Misalnya 2 ribu gitu kan Nah disini gue punya 10 ribu Kita masukin Disini Terus kita puter dari yang bawahnya Nah gini nih Tuh langsung keluar 5 kali lipat Lebih besar uang Gila Nominalnya maksudnya Gila Lihat tuh 50 ribu langsung kan Sebenarnya bisa gue tarik langsungnya Nah ini gitu dia triknya Jadi uang 10 ribunya masuk 50 ribu keluar Nah gitu-gitu juga tadi Gue masukin dulu Uang 100 ribu Nah gini terus kita puter yang atas Biar dia masuk Nah kalau gini kan Kebalik tuh Dari 100 ribu Ke 10 ribu Jadi miskin kita nanti Jadi Nah keluarinnya uang lebih gede Nah gini kan Udah masuk Terus kita masukin Uang lebih kecil 50 ribu Gini misalnya Terus kita puter lagi Yang bawahnya Nah gitu Jadi 100 ribu Gila Ini kalau beneran Gue jadi Buka bank Indonesia sendiri Keren nggak ini Ini buat Mainan sama anak-anak Ini lumayan lucu juga Kayaknya Oke Jangan lupa kasih like Buat alat ini ya Oke Sip Oke Jadi barang selanjutnya Disini kita punya bola Nah ini bola Bukan sembarang bola Ini bentuknya Bolanya setengah aja ya Separuh gitu Kayak dipotong gitu Nah ini Gue nggak tau ini apa Di atas ini Disini di pinggir ini Ada busa gitu Jadi dia nggak Nggak Ras gitu Kalau tabrakan ke dinding Jadi ini Sebenarnya bola ini Di bawahnya ini Kita bisa masukin baterai Kita buka dulu deh Inilah gunanya Alat Multi tools ini Bisa buka Pake obeng Bisa Ada tetangnya juga Oke Sekarang kita buka bawahnya Nah Di bawah ini Kita masukin dulu Baterainya 4 buah Yang baterai AA ya Oke Disini gue pake baterai Apa namanya Baterai charge Jadi bisa diisi ulang Jadi nggak takut Harus lah Oke Kalau udah dipasang gitu Kita tutup lagi Oke guys Kalau udah Ditutup lagi Di kunci Terus kita bisa hidupin ini Nah ini Nanti dia bisa ngelayang-ngelayang gitu tuh Kayak hoverboard Jadi di bawah ini ada Lubang anginnya Nanti kita coba hidupin ya Gila Bising banget coy Jadi ini ada anginnya loh Dan itu ada LED-nya Lampu-lampu Di atas ini juga ada lampu-lampunya Ini oleh-oleh apaan Kita taruh di Tempat yang rata Itu dia bisa Jalan-jalan sendiri tuh Lihat Karena ada anginnya Ini nggak bisa diem loh dia Jadi dia jalan-jalan terus tuh Satu-duh Kita lempar gitu Itu dia balik lagi Karena ada karetnya Di pinggir-pinggir ya Wow gila keren Anak gue denger suara kayak gini Takut dia langsung lari potang panting Gila keren Tapi kalau kita matiin Dia nggak mau puter-puter tuh Jadi gitu dia Kalau kita hidupin lagi Nah gitu dia melayang-layang gitu tuh Gila keren juga nih Siapa sih yang cipta ini Ini kayaknya bisa main karambol juga Oke jatuh Guys gimana menurut kalian Gak sebarang ini nih guys Ini jadi mainnya harus di tempat datar ya Kalau dia di tempat yang ada Nggak rata gitu Dia nggak bisa jalan Karena ini ada anginnya Jadi gini dia guys Kalau kita lihat dari bawahnya Gitu Dia kayak melayang-layang gitu loh Oke guys Barang selanjutnya disini Kita punya bola juga Mas ya Ini yang ini Warnanya keren juga Biru kuning Dan disini apa bagusnya Uniknya Disini bisa Selain jadi bola Dia bisa jadi kayak frisbee gitu loh Tuh gitu Kita bisa ngelempar-lempar ke temen kita nih Mainnya Gila keren juga Ini siapa sih yang ciptain Nah gitu Kalau kita mau jadi bola lagi Tapi dia nggak bisa Mental gitu Membal gitu Karena dia Ini bukan dari karet ya Nggak karet sepenuhnya Jadi kayak ada kara-kara gitu Terbuat dari plastik gitu Bukan dari karet sepenuhnya Jadi nggak bisa mental Jadi buat main lempar-lemparan Cukup lah Nah gimana dia bisa gitu Nempel gitu Di dalamnya itu ada kayak Fair Sama Apa sih namanya itu Ada perkat gitu Saksian gitu Saksian gitu Nah itu Jadi dia nempel Kita jamin aja Nanti dilepas sendiri Tuh Gila Kaget gue Dan ini bisa nyala juga Bisa ada suaranya Nah ini di atas ini Ada tempat baterainya Sama Buat Nihidupin suaranya nih Ini kayaknya buat Apa namanya Ngelepasin baterainya Berlain nempel deh Kita coba lepasin Nah gitu Ini baterainya sebenernya udah mau habis sih Di mainan anak gue kemarin Jadi kalau denger suara ini Lari kontang panting loh Nggak tahu kenapa Tapi dia beraninya pegang Waktu mainan ini mati Jadi dia pegang Jadi kayaknya Lumayan lucu lah ya Oke guys cukup sampai di seluruh video kali ini Menurut kalian Dari keempat mainan ini Mana yang paling keren Menurut gue sih Yang ini ya Nah ini nih Ini nih Bisa gandain uang kita di rumah Dan nomor dua ini nih Ini gila Bisa nipu mata Beneran loh Oke guys Kalau kalian suka Jangan lupa like videonya Dan jangan lupa juga untuk subscribe Gue Oki Jem And I'll see you In the next video